Intro Sebanyak 3,2 kg narkotika golongan satu jenis sabu kembali dimusnahkan di BNNP Kepri 3,2 kg sabu ini merupakan barang bukti dari pengungkapan 4 kasus narkotika yang terjadi di Batam Kepulauan Riau Atas 4 kasus ini, petugas telah mengamankan 6 orang tersangka, 2 di antaranya adalah wanita BNNP Kepri kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika golongan satu jenis sabu seberat 3,2 kg dari 4 kasus narkotika yang terungkap di Batam Pemusnahan dilakukan di halaman kantor BNNP Kepri di kawasan Nongsa, Kota Batam dengan menghadirkan 6 orang tersangka Kamis 23 Mei 2019 Kepala Bidang Pemberantas BNNP Kepri, Kombes Polri Bumbung Pram Yadi mengatakan, kasus pertama adalah beraul dari penangkapan seorang pria dengan 2,135 gram sabu di KFC Pasar Panindo Tanjung Puncang, Batam pada Rabu 10 April 2019 Kasus kedua adalah penangkapan seorang pria dengan 213 gram sabu kemudian dilakukan pengembangan dan petugas berhasil mengamankan 1 tersangka pria dan 2 wanita dengan barang bukti 2 bungkus sabu seberat 700 gram di Pelabuhan Ferry, Punggur, Kota Batam Untuk kasus ketiga adanya penemuan narkoba jenis sabu yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman barang dari Batam menuju Riau dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman barang dari Batam menuju Rana Kebupaten Natuna pada Kamis 11 Januari 2019 lalu Penemuan sabu seberat 74,4 gram ini adalah berkat laporan pihak perusahaan Sedangkan untuk kasus keempat, petugas telah mengamankan seorang pria di Bandara Hangna di Batam karena melakukan upaya penyeludupan 319 gram sabu yang dikemas menjadi 4 bungkus dan disembunyikan di dalam anus Jadi masing-masing LKN mereka beda-beda Jadi ada kurir yang mau berangkat ke Surabaya, kelompok melalui Surabaya ada yang memang mau diedarkan di kota Batam Itu yang jadi jasa pengiriman JNI itu Jadi begitu barang tidak ada yang ngambil di Natuna Lihat JNI Batam ini koordinasi dengan kita Bahwa ini barang kok tidak ada yang ngambil berusaha Saya curiga kalau barang tersebut adalah barang yang tidak sesuai dengan dokumen yang dia laporkan pengiriman apa Nah ini kita koordinasi dengan pihak Kores Natuna juga Pihak Kores Natuna untuk mencari alamat yang di tempat itu fiktif Semua barang bukti dibakar dengan menggunakan mesin insenerator Dan disaksikan oleh perwakilan dari Kejaksana Negeri Batam Koda KP, KPU, BA, dan Cukai Batam KPU, BA, dan Cukai Batam Bandara Hangna di Batam Serta di tempat BP Batam Serta di PAM BP Batam Akibat perbuatannya Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Jun stop pasal 132 ayat 1 Pasal 111 ayat 2 Pasal 115 ayat 2 Jun stop pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman maksimal hukuman mati Dari Batam, Kepulauan Riau Andi Sofian, Laporkan Terima kasih telah menonton!